Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube kami Inspirasi Mode dan Gaya Belajar menjahit dan pola ala Yazid Taylor Sahabat inspirasi dalam video kali ini Saya akan membahas Cara memasang lengan batik tulis Batik tulis ini ada Busa pundaknya Ada trikotnya pada bagian Badan depan dan belakang Dan pakai furing Seperti ini tampilan dari dalam ya Ada furing dan ada lapisan trikotnya Bagaimana cara memasangnya ya Bagaimana Simak sampai selesai mudah-mudahan video ini Dapat bermanfaat buat teman-teman Khususnya bagi teman-teman yang pemula Selamat menyaksikan Oke teman-teman Mungkin buat teman-teman yang pemula Proses pemasangan lengan Pada batik ini cukup sulit ya Tetapi jika teman-teman Tahu selahnya itu cukup mudah kok Bagian kerung lengan Pada lengan itu Sengaja dibuat lebih besar Dibandingkan bagian kerung lengan pada badan Agar di bagian Agar lengan pada saat terpasang Itu nampak Nampak bulat Bagus Rapih Dan gerak Lengannya itu lebih longgar Oke Pola ini pola standar Tidak saya tambahkan ke bagian depan Atau dikurangi pada bagian belakangnya Pada bagian badannya Akan tetapi Pada proses pemasangan lengan Saya akan majukan Satu setengah senti Teman-teman Sini Saya akan majukan Satu setengah senti Ke badan depan Teman-teman Kenapa dimajukan Satu setengah senti Ke badan depan Supaya posisi lengan Lebih nampak ke depan ya Itu bisa dibilang juga Dengan permainan pola Pada bagian lengan Lalu kita bagi dua Seperti ini Kita tandain di bagian sini Oke Lalu pada sisi yang sebelahnya pun sama Kita seperti ini kan Lalu kita kasih tanda Dan disini juga Cara yang pertama adalah Pada bagian lengan Kita jahit dulu Keliling ya Agar sedikit lebih Nge-press Pada saat memasang lengannya Seperti ini teman-teman Hasilnya Kita tempelkan bagian Sambungan lengan Atau jahitan pada lengan Jahitan samping pada lengan Disini ya Kita tempelkan pada tanda Yang maju Satu setengah senti Disini Tempelkan seperti ini Ingat Posisi lengan Jangan sampai kebalik Antara kiri dan kanan ya Lalu kita pegang Dari dalam Seperti ini teman-teman Cara saya ya Kita putar dan kita jahit Dari dalam Seperti ini Ini adalah potongan lengan Ini adalah potongan badan Kita tempelkan kembali Pada bagian tanda-tanda yang sudah Kita tentukan Seperti ini ya Menempel Lalu kita jahit pelan-pelan Teman-teman Jarak jahitannya Itu satu senti Atau sesuaikan dengan Apa yang teman-teman inginkan Bisa satu senti Bisa satu setengah senti Silahkan saja Nah Pada saat proses menjahit ini Bagian lengan kita kendorkan Bagian badan kita paskan Tetapi tidak kita tarik Sambil kita pantau Pada bagian Tanda tengahnya ini Nah Ini tanda tengah pada badan Ini tanda tengah pada lengan ya Jangan sampai kelolosan Ini pelan-pelan saja Ini dikendorkan Biasa Dan bagian lengan kita tahan Atau kita biarkan relax saja Nah Perhatikan disini lengan masih kendor ya Pada saat memasangnya Kita kendorkan Bagian badan kita Sedikit tahan Atau Ditahan biasa saja Tidak ditarik ya Jadinya Pas Karena memang sudah Kita Ukur Sebelum Kita potong ya Seperti ini Hasilnya teman-teman Bulat ya Coba kita ulangi sekali lagi Pada sisi badan yang sebelahnya Teman-teman Simak baik-baik caranya Sampai jumpa Seperti ini hasilnya Bulat Disini Rapih Setelah ini Tinggal teman-teman Obras ya Oke teman-teman Ini hasil jahitannya ya Di bagian ketiak Itu bulat Seperti ini Ini sudah saya sedikit Sudah sedikit saya gosok Di pada bagian ini Seperti ini Dan di sebelah sini Yang belum saya gosok Oke Tampilannya Ketika belum digosok Di bagian sini Agak sedikit bulat Dan bagian lengan Dia mengarah ke depan Lenganya Karena saya majukan Sekitar 1,5 cm Sampai 2 cm Pada bagian ketiaknya Semoga video ini Bermanfaat Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube kami Inspirasi mode dan gaya Belajar menjahit dan pola ala Terima kasih telah menonton